Intro Sobat kunya Nah ini kita masih nyari kuliner di daerah Glodok Karena aku minggir sedikit ke daerah Pademangan Nah di Pademangan ini ada viral banget namanya adalah Taiwan Kuotye Ini dia nih Taiwan Kuotye buat kamu yang baru lihat Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini familiar Nah si Kuotye itu sendiri dia makanan asli Taiwan Nah itu di Jepang juga punya Di Jepang itu namanya Gyoza Di Korea itu namanya dumpling Nah hari ini yang bakal aku coba banyak banget Apa itu kurus? Jadi aku habis pesen yang Kuotye original Terus aku juga pesen Kuotye mentai Aku juga pesen cekcon ya ceker mercon Lihat deh Terus udah gitu sama ada juga nasi bakar No Hmm Jadi aku sekarang bakal cobain dulu Aku bakal cobain si Kuotye originalnya Karena aku tuh pencinta Kuotye sebenarnya Jadi Sobat kunya isinya katanya ada daging ayam Sedikit udang sama sayur sawi Hmm menarik Kita racik dulu bumbunya Raciknya dulu nanti kita coba yang tetap OG nya Bumbunya dulu Ya ini yang pertama ada chili oil Yang kedua ada minyak wijen Aku coba dulu Kuotye originalnya D.O.G Selat makan Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Mo Hmm Wow Mantap ji How cemah Ini enak banget sobat wijen Eh sobat wijen Salam mulu kita Sobat ngunya Sobat ngunya Ini tuh enak banget Kuotye nya itu tuh rasanya gurih banget Semua rasanya itu menonjol Jadi ayamnya kayak aku aku Udah kayak adung kamu aku Terus sayur sawinya kayak Hah Shut up guys Nih gitu loh Jadi dalam satu kuotye ini sobat ngunya Ini tuh tebel banget Ini ada ayamnya Terus ini ada sayur sawinya nih Tuh Terus ini ada udangnya juga Nah Kan tadi aku coba yang Polos Nggak pakai apa-apa Sekarang kita cocolin ke bumbunya Ini udah aku campur Chili oil sama Minyak wijen Jadi jangan lupa kalo makan tuh Bumbunya tuh kayak gini nih Hmm Karena chili oil ini pasti dia akan Bikin rasa sih di kuotye ini Kita coba ya teman-temanku semua Bismillahirrahmanirrahim Bro How to nakaru Nakal berarti ini makanan Tadi aku udah coba Yang kuotye originalnya Sekarang aku pengen coba Kotye mentainya Oh Bumbu mentainya itu udah kayak rasa Is Mayonya Kejunya Cocok-cocok Terus dia juga pakai Rumput laut Sudah siap sama temunya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Gurih banget Udah gitu mentainya itu penuh rasa Jadi ada mayo original Ada mayo Ada mayo Pedas Terus ada Kayak ada rumput laut Sama ada Apa ya ini Apa ya ini Apa ya ini Hmm Itu Ya Itu masih misteri Itu adalah bumbu rahasia Si Cici Kita gak usah tahu sobat kunyanya Tapi ini menurut aku Aku tuh biasanya coba dimsa mentai udah Tapi untuk kuotye mentai Ini baru pertama kali sobat kunyanya Dan ini rasanya enak banget Dan Menurut aku Kenapa dia cocok banget Dia sama bumbu ini nikah banget Karena Kuotye itu kan rasanya Tidak Nyolat gitu Kayak gak ngotot Nah ditambah Bumbu mentai yang Yang rasanya tuh kayak Ngebentak Kayak mentai Gitu Jadi ya Sobat kunyanya sejujur ini aku baru Beberapa kali Makan ceker Terima kasih banyak untuk Teman-teman Nyari makan Aku dipus makan kaki ayam Gak apa-apa Selama ayamnya gak kurang hajaran mie kita ya Tuh Ayamnya ayam pergabat ya say Nih Tuh Kalau aku gini Kamu merasa ditunjuk gak sama ayam? Run Kita makan ya sobat kunyanya Bismillahirrahmanirrahim Kuh habiskanlah cekernya Tinggal tulangnya ku sisakan Ini enak banget sobat kunyanya Ceker Bumbu Mercon Kamu pernah kan sobat kunyanya Makan yang makanan Mercon Saking pengen dibilang pedes sampai pahit Nah ini sama sekali enggak Ini rasanya Pedesnya Gurihnya Asinnya Terus manisnya semua masih ada disini Gak kemana-mana Jadi I love you Sobat kunyanya Ini semua udah kita coba Sekarang saatnya kita coba Nasi bakarnya Ini pertama kali dipada makan aku coba nasi bakar Lihat ayamnya Gede-gede banget Emang di restoran ini ayam dari ceker Ampe palanya kayaknya semua dipakai deh Karena ini ayamnya semua banyak banget Aku coba dulu ya ayamnya 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 PME Pedes, manis, empuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu wanginya Sampai kesan ubari Sumpah Enak banget Sekarang aku pengen coba pakai sambalnya Ya Sekarang aku bakal makan begini ya sobat kunyanya Ah Ini tuh dia tuh Selamat makan Sobat kunyanya Sobat kunyanya juga di rumah Jangan takut Jangan gunda Jangan ragu Langsung aja kamu kesini Ini di jalan Pademangan Pademangan 3 Raya Kamu cari aja Taiwan Koti Di Maps juga ada Kalau untuk harganya sendiri Masih bakar ada di Rp20.000 Ceker mercon ada di Rp15.000 Udah 5 ceker Terus udah gitu Quote nya Yang original ini ada Rp20.000 Yang mentah Rp30.000 Masing-masing juga isinya ada 5 sobat kunyanya Jadi menurut aku Harganya terjangkau banget Nah dan sekarang Ini yang paling terakhir Yang paling sangat menggugah sleranya Dengan keringat-keringatnya Aku pengen coba Namanya Esonkit Aduh Sonkit Tentu Tentu Pinter Pinter Bang Paling enak kalau kita makan semua makanan disini Itu tuh dicuci Dengan Esonkit Terus dibawahnya pakai Esonkit Di bawahnya pakai Kiamboi Hmm enak banget Coba kita coba ya sobat kunyanya Salah tilum Uh rasanya lucu banget Jadi rasa si jeruk sonkitnya Terus udah gitu Kiamboi itu asin Oh iya Dan Esonkit ini Sobat kunyanya harganya cuma Rp11.000 Rp11.000 ini Udah segini doang Rp11.000 loh Murah banget loh dia Bener-bener best deal Kamu pesan ini semua Menurut aku udah kenyang Bawa teman-teman kamu yang banyak kesini Pesan nasi bakarnya Quotier original Quotier mentai Ceker mercon Udah pasti Untung ini adalah Kuliner viral Saat mencoba sobat kunyanya Cheersu Wow udah puas nih nyobain Makanan viral hari ini Enak-enak semua sobat kunyanya Abis ini kira-kira nyari makan apa lagi ya